Kalau begini berarti kamu diketawain Kamu diketawain sama dewanya Lucu katanya Kalau begini yang kayak tadi aku, oke Aku takut gue yang ini Hai guys, gue Momo Moriska Balik lagi sama gue di Samerun Jakarta Sekarang gue lagi ada Dimana tempat ini gak bakal lepas dari sejarah Jakarta Seiring perkembangannya masyarakat Akhirnya Pasar Baru ini dijadikan pusat pertokohan Nah, masyarakat Tionghoa juga mendirikan pertokohan ini Pada tahun 1877 Seperti yang kalian lihat Banyak banget pertokohan di daerah sini Nah, mungkin ada juga sejarah yang kalian belum tahu Yaitu ada kelenteng yang umurnya udah ratusan tahun Ini bisa dibilang menjadi salah satu saksi sejarah Pasar Baru Jadi Pasar Baru itu sempat pernah kebakaran Tapi beberapa piharan di belakang ini itu gak kenapa-napa Nah, dia tuh ada di daerah sini nih Yuk ikutin dulu Kelenteng Sintek Bio terletak di sebuah gang kecil di kawasan Gang Kelinci Bangunannya terhimpit dengan restoran dan pemukiman penduduk Awal dibangun disebutkan bahwa kelenteng Sintek Bio berada di tanah lapang dengan banyak rawa Inilah cikal bakal area Pasar Baru berdiri Sintek Bio memiliki ciri khas yang sama dengan kelenteng-kelenteng yang dibangun sebelum abad ke-20 Di atas bangunan terdapat dua ekor patung naga dan mutiara di tengahnya Juga di ruang utama terdapat ukiran dua ekor naga yang melilit tiang-tiang utama bangunan Dengan berbagai barang hiasan kelenteng pada umumnya Di kanan kiri pintu masuk terdapat dua ekor singa penjaga Di dalam vihara ini terdapat ratusan patung Sebagian patung-patung tua yang berasal dari abad ke-17 Dan selebihnya patung-patung baru dari abad ke-20 Nah sekarang gua udah ada di sini, gua minta izin dulu Terus langsung mau ngobrol sama Koko Santoso Jadi ikutin gua Apa kabar Koko? Baik Baik Aku gila, ini aku baru pertama kali sih ke vihara kayak gini Terus aku tuh pernah baca juga, ini tuh pernah kebakaran ya Koko udah di sini belum? Tapi ini tuh kayak gak Tidak kali kebakaran, tapi kita sini gak kena Gak kena ya Sedikit pun gak ada yang kena gitu ya Koko Luar biasa, gila keren banget ya Oh ya aku tuh penasaran sama CMC CMC itu apa sih Koko? CMC itu kalo orang mau banyak ya Keuntungan atau kesehatan Atau soal pekerjaan Jadi minta CMC ya CMC ada dimana Coko? Makanya dimana di KongC ada, di Kuanim ada ya Oke Biasanya sih di KongC ya Tuan rumahnya Tuan rumahnya Oke, aku penasaran kau pengen cobain ya? Ya boleh Jadi Bapak sanggungnya boleh, kalo gak ya baca doa aja Namanya siapa, umum berapa, siapa, siapa, tinggal dimana, namanya apa gitu Oke Aku tanya persoalan dua, persoalan boleh satu-satu Oke, baik Ah gitu Tanya jodoh bisa? Bisa Bisa, penasaran jodoh Aku pengen tanyain deh Ya udah sih Terima kasih ya Kong Masih banyak Sehat terus Sampai-sampai Iya Terima kasih ya Aku pamit dulu ya Aku mau coba CMC Oke Misi Ya Terima kasih Ciamsi Ciamsi merupakan tradisi kuno milik etnis Tionghoa Ritual Ciamsi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perjalanan hidup seseorang di masa yang akan datang berdasarkan syair kuno Ritual Ciamsi kemudian dilanjutkan dengan mengangkat wadah bambu yang biasanya berisikan 60 hingga 100 batang Ucapkan nama, usia, tempat tinggal, serta pertanyaan yang jelas Setelah memohon, wadah pun dikocok-kocok hingga hanya satu batang bambu saja yang keluar dari wadah Jika ada dua atau lebih batang yang keluar, maka pengocokan harus diulang Nomor yang keluar kemudian bisa ditukarkan dengan syair yang menggambarkan jawaban atas pertanyaan Untuk mengartikannya, pemohon dapat meminta bantuan dari tetua kelenteng atau peramal yang sedang bertugas Ini nomor berapa ya? Satu ya? Satu Nah, suruh bacain sama aku selalu Oh gitu Tadi tanggal itu ya? Tanggal 28 itu pasarnya itu ya? Pahing itu? Jumat Pahing? Jumat Pahing? Ya, Jumat Pahingnya cuma sekali sebuah Gak bisa ketemu dua kali Ini malam ya, ibu doa ya, sesuai dengan agama masing-masing, kasih tahu besok bulan tahun saya, saya mau puasa Mohon seperti kamu, saya punya keinginan, bisa dapet rumah tangga yang baik, jendul yang baik atau berusaha buat apa-apa setelah Oke, oke Siap Oke, nanti aku lakuin deh ya Kayak lancar sih Ya, ini bisa dibawa Lihat ya Sampai Kayaknya taruh Malam lagi Berlalu dibacain Kemana Kayaknya juga Takut gue ya ampun Ini ya Makasih kok Ini dia apain aku? Apain? Mau disimpen boleh Oh simpan Ya Dalam prosesi Puapwe, seorang umat yang ditunjuk khusus akan melempar dua potong kayu kecil Jika posisinya terbuka dan tertutup, maka cap gomeh akan dirayakan di luar kelenteng Jika tertutup keduanya, maka tidak Jika kedua belah kayu terbuka, maka diberi kesempatan lempar tiga kali Dan jika masih terbuka juga, maka bisa ya, bisa tidak Umat akan bersuka cita jika Puapwe terbuka dan tertutup Sebaliknya bersedih dan meneteskan air mata jika tertutup kedua belah kayu Ini kalau misalnya ketutup baliknya kayak gini berarti gak boleh Belum boleh Ulang lagi sampai tiga kali Kalau hasilnya sama berarti gak boleh Kalau misalnya begini Berarti kamu diketawain Kamu diketawain sama dewanya Lucu katanya Kalau begini yang kayak tadi aku, oke Selamat menikmati Di pasar baru juga ada sebuah minimarket India yang telah berdiri selama empat dekade Shalimar merupakan toko bahan makanan India pertama yang ada di daerah pasar baru Menjual berbagai bahan makanan India seperti beras basmati, tepung gandum, bubuk kari hingga bumbu chicken tikka Di sini Berarti sudah menemukan tempat ke dalam Berdiri selama 45 tahun Dari 1977 ke 45 tahun Oh wow We are actually the oldest store in Indonesia The oldest Indian store in Indonesia So you are the first one then? Yes, we are the first one Started by my dad In 1977 And then My dad is no more so my mom and I Take care of it So we do a lot of Indian Indian accessories Indian food We were actually only Indian food And now we are doing a lot of household heightens A lot of gifting Household We've opened up like the lifestyle section This is just recent But so our supermarket We were only a supermarket So that has been there for 45 years Banyak ga sih disini toko Store kaya Sini Indian Pasar Baru No we're the only one Oh the only one You're the famous one We are famous We are famous You stay around here? We stay in Senen Oh Senen Cantik banget ga sih Perserahan pake gini No 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 Gue mau lu nikahin tapi lu kasih serahan gue yang kaya gini-gini ya Belinya dari Shalimar Belinya dari Shalimar loh Wajib harus The nikah satu yang you know The first of us get it right? Yoi Bisa dibilang setiap gang yang ada di Pasar Baru menyimpan cerita hingga kuliner legendaris yang enak Seperti Bakmi Abun yang sudah berusia 60 tahunan Di bagian ujung gang Sembit ini terdapat kedai ini dengan cat hijau dan papan sederhana bertuliskan Bakmi Abun Hai guys sekarang gue lagi ada di Bakmi Abun Jadi bakmi ini berdiri pada tahun 1963 Tapi jauh sebelum itu ini tuh adalah Klenteng Nah ini tuh bakmi legendaris katanya penasaran banget gue pengen cobain Dan by the way ini itu non halal ya guys Yuk Menu utama yang ditawarkan ada bakmi non halal seperti bakmi campur babi char siu dan babi goreng dengan daging ayam cincang, bakso sapi hingga pangsit goreng sebagai pelengkapnya Jadi ini tuh dibuka pada tahun 1962 pertama kali Nah sama suami saya Oh sama suami saya Tapi bukan saya, suami saya Oh gitu Nama saya udah 40 tahun Pokoknya 40 tahun udahnya ya Iya Kurang lebih saya sama suami saya 40 tahun deh Oh Saya cuma berdua Bakmi Abun tuh yang pertama kali kah yang berdiri atau emang dulunya udah ada juga bakmi di daerah sini gitu Oh emang pertama kali ya Dengan kualitas kelezatan rasa yang relatif konsisten setelah puluhan tahun Gak heran kalau tempat ini selalu dipadati peziarah bakmi untuk menikmati menu favorit masing-masing Terutama di hari libur Terutama di hari libur Terutama di hari libur Terutama di hari libur Sub indo by broth3rmax Terutama di hari libur Sub indo by broth3rmax